selamat datang kembali di perkulian kali ini ya jadi kita hari ini akan belajar tentang jaringan pelindung baik, jadi jaringan pelindung disini pasti dia akan ada di luar ya biasanya namanya melindungi pasti dia ada di luar nah meliputi apa saja sih jaringan pelindung ini yang pertama yaitu ada epidermis, kemudian exodermis, endodermis dan juga jaringan gabus nah fungsi dari jaringan pelindung ini yaitu untuk melindungi kekurangan air kemudian kerusakan mekanis, suhu udara yang ekstrim begitu ya kemudian kehilangan zat makanan dan perlindungan terhadap serangan hama nah ini ya, jadi ini bagian luar ini ada epidermis yang di dalamnya itu ada jaringan pelindung lagi yaitu ada endodermis ini ya yang berwarna biru yang melingkar ini ini ada endodermis, kemudian disini juga ada jaringan gabus nah nanti kita akan bahas satu-satu ya baik, jadi jaringan epidermis ini berasal dari meris tempring mer yang mempunyai ciri bentuk sel bermacam-macam kemudian rapat, tidak ada ruang antar sel vakulanya besar berisi cairan dan sebagai contohnya yaitu cairannya itu biasanya antosian ya, antosianin nah jaringan epidermis ini juga terjadi penebalan yang terdiri atas selulosa atau zat kutin nah selulosa ini biasanya ada di lapisan batang ya, batang berkayu begitu dan biasanya juga dilindungi oleh lapisan kutikula sehingga penguapannya dapat dijaga lapisan kutikula ini ada yang mengandung lilin atau waterproof ya jadi dia bisa bersifat anti-air begitu nah ada juga zat karbonat dan kersik ya jadi daun yang mengandung zat kersik ini biasanya dia sifatnya kaku dan keras contohnya pada vikus sp ada juga lapisan epidermis terdiri lapisan hidrodermis karena berfungsi menyimpan air pada akar muda ya epidermis disebut dengan epiblem atau rhizodermis nah umumnya ini tidak mempunyai kutikula ya nah pada anggre ini terdapat epidermis akar udara yang disebut dengan filamen nah biasanya teman-teman yang mempunyai anggrek ini ya dia kan bagian luarnya ini ada akar-akar yang keluar ya tapi biasanya akar ini tidak ada di dalam medianya tapi dia di luar media nah ini disebut dengan filamen jaringan epidermis pada tumbuhan monokotil ini dilengkapi dengan sel poliform nah mempunyai bentuk sel yang menggembung, menggelembung fakulanya besar, memberan selnya tipis nah fungsi dari sel poliform ini untuk membuka atau membebaskan daun yang menggulung karena bersifat hikroskopis nah ini ya jadi ini adalah sel poliform yang biasanya terdapat pada tumbuhan monokotil nah teman-teman masih ingat gak ya apa itu tumbuhan dikotil dan monokotil nah silahkan ya teman-teman tulis di kolom komentar apa yang dimaksud dengan tumbuhan monokotil dan dikotil disertai satu contohnya silahkan teman-teman tulis nanti akan ada nilai tambahan untuk kalian oke lanjut pada batang jaringan epidermis ini telah rusak dan diganti oleh jaringan periderm nah jadi jaringan periderm ini ada di bagian jaringan bagian epidermis ini juga ya tapi dia nanti ini akan menggantikan jaringan epidermis yang rusak nah sel poliform tadi ya jadi sel poliform ini biasanya terdapat pada kedua permukaan daun kemudian di dalam sel ini tidak berisi benda-benda padat ya jadi biasanya hanya cairan kemudian mengandung klorofil dinding radial tipis dinding luar lebih tebal dari sel epidermis kemudian membran atau dinding sel terdiri atas selumosa dan pektin kemudian kita akan membahas derivat epidermis apa sih derivat epidermis? jadi derivat itu turunannya jadi dia sebenarnya masuknya ke bagian epidermis cuman disini di derivatnya dibagi lagi begitu ya di turunan dari epidermisnya sendiri begitu yang pertama itu ada stomata ya teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah stomata namanya stomata mata berarti dia bentuknya seperti mata begitu nah stomata ini stoma artinya adalah lubang atau porus lubang atau porus ini dibatasi oleh dua buah kuart sel atau sel penutup yang terdiri atas kuart sel, porus, sel tangga, dan ruang udara dalam jadi bagian-bagian stomata ini ada empat ya kuart sel, porus, sel tetangga, ruang udara dalam nanti kita akan lihat gambarnya oke kita bahas dulu kuart sel jadi kuart sel adalah sel epidermis yang telah mengalami kejadian perubahan bentuk dan fungsi dan dapat mengatur besar kecilnya porus jadi dia bisa mengatur besar kecilnya lubang di stomata begitu kemudian mempunyai bentuk ginjal atau helter mengandung kloropak, kloroplas ya sehingga dapat membantu dalam proses fotosintesis nah ini ya dengan adanya penebalan dinding sel penutup atau kuart sel maka dapat dibedakan macam-macam dinding sel pada kuart selnya yang pertama ada dinding perut pada sel penutup nah dinding perut ini ya dinding selnya ini berbatasan dengan celahnya berarti kalau dinding perut ini ada di bagian sebelah dalam kemudian dinding punggung ya berarti dindingnya ini terletak berlawanan dengan dinding perut kemudian dinding luar dinding luar ini berbatasan dengan udara luar yang ada di luar kalau dinding dalam berarti dia letaknya berlawanan dengan dinding luar begitu dia sebelah dalam yang B celah ya jadi bagian stomata tadi ada 4 ya teman-teman kuart sel, celah, sel tetangga, dan ruang udara dalam oke tadi kuart sel sudah ya jadi kuart sel itu yang menjadi penjaga penjaga stomatanya ini ya jadi dia ada di bagian luar celah biasanya dia berada di kedua sel penutup jadi ini ada kuart sel, kemudian tengahnya itu adalah celah begitu nah ini kuart sel, kuart sel, ini celahnya kemudian ada sel tetangga atau sel berdampingan sel yang memang berdampingan atau yang berada di sekitar sel penutup atau yang mengelilingi kuart sel nah sel tetangga itu berarti ini ya teman-teman yang ada di luar stomata yang ada di luar kuart sel nih, jadi kalau di sini ini di bagian samping-samping stomata ini kan ada ada sel lagi begitu ya nah ini adalah sel tetangga nah ini berarti di stomata ini dia mempunyai 3 sel tetangga yang ini 1, 2, 3 kemudian ruang udara dalam ya, ruang antar sel yang besar yang berfungsi ganda sebagai membantu fotosintesa dalam hal pertukaran gas dan transpirasi nah di ruang udara dalam itu biasanya ada di sini ya ada di bagian dalam stomata nah itu nanti di salami ada suatu rongga begitu ya nah di situ nanti akan digunakan untuk pertukaran gas dan transpirasi nah kemudian berdasarkan letak sel penutup sel penutup tadi apa teman-teman sel penutup adalah kuart sel yang pertama ada stoma paneropor stoma paneropor jadi stoma ini mempunyai sel penutup terletak di permukaan daun nah biasanya dijumpai pada daun yang tidak mempunyai lapisan kutikula contohnya pada daun bayam nah ini ya teman-teman dia, si, apa, kuart selnya ini dia langsung menempel pada permukaan daun biasanya untuk daun-daun yang tanpa ada kutikula kemudian ada stoma tryptopor ya biasanya stoma ini terletak tenggelam terhadap permukaan halayan daun contohnya pinus sp sama fikus sp nah bisa teman-teman lihat di gambar nih ya jadi stoma tanya ini lebih ke arah ke dalam dibanding permukaan daunnya jadi dia agak tenggelam begitu nah contohnya seperti ini selanjutnya ada yang tipe menonjol di atas permukaan halay daun nah ternyata beda-beda ya tipe-tipe stoma nah ini yang dia menonjol di atas permukaan halay daun contohnya adalah teratai kemudian kita akan bahas mengenai stomata berdasarkan jumlah dan letak sel tetangga masih ingat ya kalau sel tetangga berarti yang mengelilingi stomata oke yang pertama adalah anomositik anomositik ini stomata dengan sel penutup berbentuk ginjal dan dikelilingi oleh sel tetangga dalam jumlah yang tidak tertentu jadi gak mesti jumlah tetangganya begitu ya anomositik ini ada yang tetangganya 2 ada yang tetangganya 4 ada yang 5 berarti dia gak tentu begitu ya itu disebut dengan anomositik kemudian ada yang disebut tipe diacitik diacitik ini stomata dengan sel penutup berbentuk ginjal dikelilingi oleh 2 sel tetangga dengan dinding pemisah yang tegak lurus dengan poros panjang stoma nah ini ya bisa teman-teman lihat disini ada stomata dan ada 2 sel tetangga yang dipisahkan oleh dinding pemisah yang tegak lurus jadi kalau yang atas ini dia tidak termasuk sel tetangga ya karena dia sudah terpisah sudah istilahnya tidak menempel langsung dengan stomata berarti yang dihitung itu yang menempel langsung dengan stomata begitu jadi ini disebut dengan diacitik selanjutnya tipe parasitik kalau parasitik ini sel penutup berbentuk ginjal dikelilingi oleh 2 sel tetangga dengan dinding pemisah yang sejajar dengan poros panjang stoma nah ini ya parasitik ya teman-teman disini ada 2 sel tetangga ya nah ini ada 2 sel tetangga tapi pemisahnya itu sejajar dengan poros stoma nah ini kan bentuknya sejajar seperti ini dia ada di samping kanan gili jadi kalau yang diacitik tadi kan dia berlawanan dengan daris poros dari stomatanya begitu kemudian yang keempat ada tipe anisositik jadi stoma dengan sel penutup berbentuk ginjal dikelilingi oleh 3 buah sel tetangga salah satunya yaitu sel tetangga yang lebih kecil dari yang lain nah jadi kalau anisositik ini dia agak berbeda sel tetangganya ini ada 3 tapi bentuknya tidak sama misalkan yang satu lebih kecil yang duanya lebih besar seperti itu nah oke teman-teman tadi kita sudah mempelajari tentang tipe-tipe stomata berdasarkan jumlah sel tetangganya nah sekarang tugas dari teman-teman silahkan tulis di kolom komentar ya dari keempat tipe ini tuliskan contoh tanaman yang mempunyai stomata dengan tipe-tipe tersebut setiap tipe stomatanya minimal 2 ya jadi misalkan tipe parasitik ini mempunyai 2 sel tetangga nah ini biasanya terdapat pada tanaman apa ada 2 ya tuliskan 2 silahkan boleh teman-teman cari dulu atau selesaikan menonton videonya dulu baru nanti dijawab di akhir video begitu tapi dicadat ya dicadat tugas-tugasnya karena itu nanti akan menjadi nilai tambahan untuk teman-teman lanjut tipe aktinositik ya tipe aktinositik ini mempunyai stomata yang dikelilingi oleh 4 sel tetangga ya 4 sel tetangga nah ini ya contohnya ada 4 sel tetangga yang tersusun radier ya tersusun radier kemudian tipe siklusitik ya dia juga dikelilingi 4 sel tetangga atau lebih yang tersusun teratur membentuk lingkaran kecil nah ini ya kalau ini membentuk radier ya radier kalau ini membentuk lingkaran ya dia tersusunnya teratur begitu nah ini ya teman-teman tambahan tadi sudah 4 ya ada 5 sama 6 berarti ada 6 tipe ya 6 tipe silahkan dicari tanaman yang termasuk dalam tipe tersebut nah ini tadi ya yang sudah saya jelaskan lanjut kemudian untuk berdasarkan bentuk bentuk dan letak penebalan dinding kuat selnya ya serta arah membuka sel penutupnya yang pertama pada famili Amarilida C.I sel pemenutupnya berbentuk ginjal dinding perut dan dinding punggung relatif tipis dinding luar dan dinding dalamnya menebal serta arah membuka sel penutup sejajar dengan permukaan dalam nah ini ya contohnya pada Amarilida C.I selanjutnya pada Graminia ya sel penutup berbentuk Helter ya Helter dinding sel pada ujungnya membesar dan relatif lebih tipis dari dinding sel yang bagian tengah arah membuka sel penutup sejajar dengan permukaan epidermis nah teman-teman tadi belum melihat ya contoh gambar stomata yang berbentuk ginjal dan berbentuk Helter ya kalau Helter bentuknya seperti ini teman-teman ya yang tidak terlalu bulat begitu ya kalau yang ginjal tadi kan benar-benar bulat begitu kalau yang Helter ini dia tidak tidak berbentuk bulat kayak mirip segi 4 ya kemudian ada yang tipe minimum ya setempatnya dengan sel penutup berbentuk ginjal dinding peru dinding luar dan dinding dalam tipis dari dinding punggungnya serta arah membuka sel penutup tegak lurus terhadap permukaan halidermis contohnya pada bryopita dan peteridopita kemudian yang keempat tipe haliporus ya stomata dengan sel penutup berbentuk ginjal dinding punggung dinding dalam dan dinding perut lebih tipis dibanding luar dan arah membuka sel penutup menyerong ya jadi membukanya dia menyerong jadi tipe-tipe sel penutup ini memang unik ada yang bukanya tegak lurus ada yang menyerong teman-teman silahkan dihafal kemudian gerakan stoma yang dapat membuka menyempit atau menutup sama sekali dikarenakan dinding selnya yang bersifat elastis perubahan bentuk stoma yang menyebabkan suatu gerakan ini dikarenakan adanya pengaruh dari yang pertama yaitu gerakan yang dilakukan oleh sel penutup yaitu gerakan nasti adanya temperatur gerakan termonasti adanya air atau hidronasti cahaya fotonasti dan zat kimia gemonasti gerakan buka menutup stoma biasanya gerakan ini dipengaruhi oleh penyerapan air dengan adanya kondisi jenuh air maka sel penutup akan membuka jenuh air berarti gimana dimana kondisi stoma dia kondisi hujan hujan otomatis air yang tertampung di permukaan daun dia akan sangat banyak begitu maka sel penutupnya akan membuka hal ini terjadi berkaitan dengan proses fotosintesa pada siang hari dimana sel tepung akan diupah menjadi gula maka konsentrasi cairan sel dan tegangan permukaan akan naik dan sel penutup akan melakukan penyerapan air sehingga menyebabkan perubahan bentuk sel menjadi melengkung sehingga porusnya akan membuka proses menutupnya sel penutup terjadi sebaliknya begitu selanjutnya trikoma jadi trikoma ini termasuk derivat epidermis jadi tadi yang pertama ada stomata derivat epidermis yang pertama ada stomata yang kedua adalah trikoma baik jadi trikoma ini adalah rambut-rambut yang tumbuh berasal dari sel-sel epidermis yang bentuk susunan dan fungsinya bervariasi macam trikoma berdasarkan jumlah sel yang pertama ada uniseluler yang kedua adalah multiselulep kalau uniseluler umumnya tidak berjabang terdiri dari satu sel kalau multiseluler umumnya terdiri atas beberapa lapis sel berjabang seperti pohon atau memanjang atau mendatar kemudian berdasarkan bentuknya ada yang kelanduler dan non-kelanduler kalau kelanduler berarti umumnya bagian atas akan menggelembung nah teman-teman tolong diperhatikan deh ada nilai tambahan lagi ya buat teman-teman di gambar ini anggaplah gambar yang sebelah kiri ini A yang sebelah kanan ini B mana yang termasuk trikoma non-kelanduler silahkan teman-teman jawab cepet-cepetan ya yang non-kelanduler yang A atau B A itu sebelah kiri yang B sebelah kanan sudah ya nah ada yang sudah menjawab jadi yang trikoma ini maaf ya trikoma 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 non-kelanduler itu yang sebelah kiri yang A ya dilihat dari ujungnya ini dia tidak ada bagian yang menggelembung sedangkan yang B yang sebelah kanan ini bagian ujung-ujungnya dia ada gelembungnya nah biasanya di gelembung ini ada sekret atau cairan yang digunakan untuk pertahanan diri dari tanaman kemudian pendapat ahli-ahli mengenai trikoma trikoma ya menurut Netolitsky ya trikoma multiseluler ini terdiri dari bagian kaki yang dikelilingi oleh sel epidermis bagian badan adalah bagian yang menonjol ke permukaan terkadang trikoma berbentuk pendek yang tampak seperti tonjolan pada permukaan epidermis yang berfungsi alat sekresi yang disebut dengan papila sedangkan yang tidak berfungsi sebagai alat sekresi disebut papula yang kedua adalah foster dari foster trikoma ini kadang berfungsi sebagai sel sekresi yang menghasilkan perkat yang disebut dengan kolator menurut Bayridge membran sel dari trikoma ini mengandung selulosa kadang-kadang dikelilingi oleh kalsium kalsium karbonat menurut tabar lain trikoma ada yang berfungsi sebagai rambut penyengat karena cairan sekresi mengandung racun yang terdiri atas senyawa natrium permeate histamine anticholine yang dijumpai pada famili eporpia leperatea sama urtica keaya yang kelima menurut Linsbauer pada akar lapisan epidermis akar membentuk bagian seperti trikoma yang disebut dengan rambut-rambut akar nah ini menurut para ahli apa sih definisi dari trikoma begitu tapi secara umum dari semua yang sudah dipaparkan kebanyakan trikoma ini mengandung sekret sekret itu cairan yang biasanya digunakan sebagai bentuk pertahanan diri dari tanaman tersebut sedangkan teori menurut Kormod dinding sel bulu akar terdiri atas lamela berbahan cellulosa dan dilapisi bahan kalsium pektat dan sel epidermis akar telah membentuk trikoblas atau sel membentuk bulu akar kemudian sel epidermis juga membentuk alat tambahan lain yang disebut dengan emergentia yang mirip dengan trikoma tapi bukan termasuk trikoma yang berbentuk tonjolan-tonjolan yang berfungsi sebagai duritempel contohnya pada datura SP ya ini ya menurut Kormod tapi ya jadi ini apa pada datura datura itu kecupung ya pada kecupung itu dia ada sel epidermis dengan alat tambahan lain yang disebut dengan emergentia jadi emergentia ini dia berbentuk seperti jarum tapi dia ini tidak disebut trikoma begitu nah fungsi dari trikoma yaitu untuk memperbesar fungsi epidermis sebagai jaringan epidermis terutama mencegah penguapan yang berlebihan pada trikoma daun tulang daun batang dan jabang tumbuhan kemudian sebagai alat pengisap air dan garam-garam tanah pada bulu akar membantu penyebaran biji pengisapan air sehingga membantu perkecambahan biji sebagai pelindung tambahan tumbuhan dari gangguan luar pada rambut penyengat kemudian alat penerus rangsang yang datang dari luar yaitu trikoma pada daun tembakau yang kelima yaitu sebagai alat sekresi selanjutnya kita masuk ke jaringan bergabus jaringan gabus ini ada namanya exodermis dan endodermis kalau exodermis sel-sel epidermis akar yang beralih menjadi jaringan gabus dan mengandung suberin dan dilapisi oleh sel-losa contohnya pada gram minyai itu ada lapisan exodermis yang berada di luar kalau endodermis lapisan sel berada di dalam akar yang dinding sel-selnya sering bergabus berbentuk seperti pita sebut dengan pita kaspari yang mengandung suberin dan dilapisi sel-losa yang berfungsi sebagai pembatas antara kulit kayu dengan lingkaran pusat terdapat seludang tepung yang disebut dengan sel endodermoid karena sel-sel tidak terjadi penebalan kaspari sehingga tidak dijumpai pita kaspari nah ini ya ini ada pita kasparinya ini lapisan endodermis kemudian kemudian ada kulit gabus periderm nah pada kulit gabus ini ya ini ada jenis-jenisnya ada pilogen kemudian velum kemudian peloderm jadi ini semua termasuk dalam kulit gabus pilogen itu adalah kambium gabus yang merupakan suatu sel merismatis ya ini ya pilogen dia berada di tengah-tengah di tengah-tengah antara film dan veloderm pilogen ini ada titik-titiknya ini ya tengah kemudian kalau film ya jadi film ini jaringan gabus yang dia terbentuk ke arah luar ya keluar itu film kalau ke dalam itu veloderm kemudian periderm periderm pelem dan derm pelem itu artinya gabus derm itu kulit jadi jaringan kulit yang memiliki jaringan gabus itu periderm kemudian velogen tadi udah ya velogen sama pelem kalau velogen itu kulit gabus yang merupakan suatu jaringan sel merismatis jadi merupakan meristem sekunder yang berasal dari sel hidup dewasa diingat-ingat ya teman-teman kalau berhubungan sama kambium sel gabus kayak gitu berarti masuknya ke meristem sekunder kalau yang awal-awal tadi adalah meristem primer kemudian pelem atau gabus sel-sel gabus yang sudah dewasa merupakan sel mati sehingga diingsel tidak mempunyai noktah yang lapisan dalam dari sel terdiri atas selulosa sedangkan luarnya adalah superin contohnya pada sel gabus pada quercus super nah ini ya teman-teman ini potongan dari batang yang ada kulit kayunya kulit kayunya ketika dia dicek di mikroskop maka akan sangat terlihat mana itu sel gabus ada kambiumnya mana velodermnya dan juga parenkinnya begitu baik kita sudah selesai ya untuk pertemuan hari ini terima kasih atas perhatiannya jangan lupa tugasnya dikerjakan saya tutup ya teman-teman jangan lupa like, komen, share dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati